selamat pagi Aramania balik lagi di nyangkom nyangkrok bareng pemain sebenarnya kan udah setahun lebih nggak ada bola nggak ada pertandingan nggak ada sebagainya gimana menurut Yudo sebenarnya satu tahun nggak ada boleh kangen ya bener kita akan apa ya cuman latihan-latihan doang jenuh mungkin kita latihan kalau nggak ada pertandingan kan jenuhan apalagi apa kayak pemasukan itu kan ya pemain bola akan rata-rata cuma menggantungkan dari dari main bola itu kecuali kalau ada yang ada usaha bisnis apa-apa gitu masih enak kalau cuman menggantungkan di bola di bola ya susah kita tapi ngomong-ngomong Yudo punya bisnis sampingan kalau bisnis sampingan sementara ini masih belum masih belum ya masih mau apa ya mau menjajakin duluan menjajakin dulu kita support ya remania ya wuih terkabar-kabar kalau punya bisnis ya itu hahaha mantap terus hidup ini juga mungkin remania pengen tahu juga kira-kira bakalan sampai kapan ada di Arema gitu sampai kapan di Arema itu ya ya ini yang galau ini kalau masih saya masih dibutuhkan di Arema ya saya pasti loyalitas buat Arema apalagi kan ini apa ya ibaratnya kan ini rumah-rumah saya sendiri betul siapa sih yang nggak pengen main di Arema klub besar tim besar gitu mana-mana ada betul Arema tidak ada di tidak ada ada di mana-mana tapi ada di mana-mana tidak ada di mana-mana tapi ada di mana-mana kan aremania kan begitu Oh betul-betul itu setuju aku setuju banget aremania ada tampol sekali lagi enggak kemana-mana tapi dimana-mana itu loh itu kuatnya Arema tapi kalau ngomongin soal kan udah lama berkarir di Arema ya Alhamdulillah dua tahun ini nah dua tahun ini ya ya itungannya itu enggak sebentar dan yang enggak lama juga kan tapi sudah ada apa namanya prestasi-prestasi enggak ada gelar enggak top skor kek atau apa gitu kan ini kompetisi berhenti kan jadi Oh iya sih dua tahun ini jadi belum ada kayak gelar pribadi itu belum ada belum ada ya eh semoga kita tunggu ya orang-orang pada nungguin liga soalnya nungguin pertandingan gitu kan apalagi pemainnya tapi kalau misalnya Yudho nih kalau ngomongin soal timnas nih ya kan kalau ngomongin soal timnas kira-kira ada kepengen nggak sih Yudho ini mengabdi sama timnas kalau timnas kan itu apa ya tergantung perform kita kita aja ya kita perform kita bagus terus kita kontribusinya di klub bagus ya pastikan kita dipanggil di timnas oke tapi beberapa waktu lu kan udah masuk timnas kan Alhamdulillah udah kalau udah masuk timnas gitu apa rasanya ya bangga wah ya iya bangga mainnya terus di Arema apa maksudnya kenapa rasa bangga apa yang kamu punya gitu Yudho soalnya kan membela negara betul berapa berapa juta ribu masyarakat terus di Indonesia nih kita cuman yang dipilih cuman berapa dari situ kebanggaannya itu kebanggaan apalagi kalau udah kita nyanyiin lagu Indonesia Raya di negeri orang gitu pasti bangga itu pernah menitihkan air mata nggak Alhamdulillah belum sih tapi maksud aku menitihkan air mata itu menitihkan air mata bangga gitu loh kalau seumpama saya dipanggil lagi buat timnas saya pasti akan bekerja keras lagi terus akan memberikan kemampuan semaksimal mungkin dan semoga bisa membawa timnas Indonesia lebih baik kedepannya itu sih aku mendengarkan statement yang itu penuh dengan kebanggaan gitu sama Indonesia lagi timnas ya iya dong enggak enggak semua orang bisa dapat kesempatan yang sama ya bener ya itu dia kalau misalnya ini ini buat arema-areman ya yang Wah hobinya main sepak bola gitu kan gantungan cita-citamu setinggi jangan ratepmu setinggi langit setinggi langit setinggi langit setinggi langit setengahnya kalau jatuh diantara bintang-bintang ayo sih tampol sekali lagi hahaha ngomong apa-apa ya tapi Yudho ini juga aku pengen tahu nih kan arema udah ada presiden baru siap ya kan nah gimana tanggapan tanggapan saya semoga ya semoga dengan hadirnya presiden baru semoga arema makin kompak makin kebersamaannya makin erat terus satu sama lainnya itu sami saling mendukung gitu semoga kedepannya arema bisa juara amin di tangan Bapak presiden tapi udah kerasa belum maksudnya five-five yang kayak kamu tersebut tadi kebersamaan udah ya udah sih selama Pak Presiden mulai gabung itu kita udah kebersamanya udah mulai kelihatan lah dari segi apa ya di meskat kadang kumpul terus kita pas waktu latihan udah kelihatan sih kelihatannya mantap lo berarti lo iya kan tapi siapa Yudho pakai skincare juga pakai skincare juga ya pakai nggak papa sih ini pertanyaan yang juga kalau tadi kan aku ngomongin soal presiden nah ini juga Mbak Arema pengen tahu harapannya Yudho personal ya buat arema kedepannya gitu buat arema kedepannya semoga arema ini makin kompak makin bagus terus kita bisa apa ya saling gotong royong bersama-sama untuk merayang mewujudkan cita-cita kita yang kata Pak Presiden tadi juara itu aja juara ya membawa arema dengan banyak prestasi luar biasa tapi sama pemain-pemain ini ya klop ya deket kalau semua pemain klop semua ada yang nyebelin nggak pasti adalah 12 ada 12 atau tiga lebih dari itu juga ada ketahuan dipancing dipancing-pancing ngomong hahaha tapi aku mau kamu sebutin ini enggak cuma satu katanya pertanyaan diganti dong kurang kalau satu kata itu tiga kata udah siapin ini tiga kata untuk coach Almeida coach Almeida tiga kata-tiga kata aja ini spontan apa gimana ini spontan ujungi serah dong Yudho apa kek baik ganteng harum i1 disiplin w1 disiplin terus dia itu orangnya karena apa ya harus kerja keras juga ke pemain terus santai orangnya enak enak enjoy gitu wah itu kalau gitu latihan nyaman dong berarti ya kan kayak pemain bola kan kita apa ya hampir semua pelatih kan sama cuman kriterianya yang berbeda-beda gimana kita apa ya kita ngikutin dia cara ngelatihnya dia gimana ya 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 tergantung nanggapinnya sendiri ya Oke lanjutnya tiga kata untuk Ivanul Alam 3 kata buat ada apa ini ada apa ini komandan komandan tiga kata-kata tapi mulai kecil sama saya dia Oke dia baik baik kok orangnya baik baik tegas juga lucu-lucu udah mau akhili semuanya dan aman oke lanjut ya ini pertanyaan kalau tadi kan ini pertanyaan dari kita Yudho ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen ada banyak banget Yudho sekitar 150 question ini dari nah ini ini dari at Muhammad underscore Rido katanya Bang Yudho lebih nyaman main di posisi apa kalau saya lebih nyaman di posisi tapi belum pernah nanya orang tua pernah lah nah apa jawaban orang gua ya nama kan apa ya jawabannya ya pokok nama gitu ini juga dari at Brian Ovi katanya dia alasan rambut selalu dicat apa sih kalau